Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi kami baru melakukan official training selama 1 jam Kondisi pemain semua dalam keadaan bagus Termasuk Supri yang beberapa pertandingan tidak ada di dalam neb Pelatih Persebaya Aji Santoso Menyampaikan kabar kurang baik menjelang duel Melawan Persija Jakarta di Liga 1 Indonesia Rabu 5 April 2023 besok Dia mengungkapkan tiga pemain baju ijo diragukan tampil Pada saat menjamu macan kemayoran di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik Ada beberapa pemain yang tidak bisa main Ada Rizwan, Zah, Valentin, dan Soli Yamamoto Kata Aji Santoso, Senin 3 April 2023 Bahkan, dua nama terakhir yang dia sebutkan itu Dipastikan absensa bersuap Persija Jakarta Rabu besok Alhasil, dengan terbatasnya setelah pemain yang siap berlaga Membuat Aji Santoso memutar otak untuk mencari penggantinya Saya harus memutar otak untuk mencari pengganti mereka yang kira-kira pas Beber bapak 5 orang anak itu Meski sejumlah pemain pilar absen, Aji Santoso tak mau pasrah Dia menjelaskan semua pemain Persebaya harus siap apabila dipercaya untuk membela baju ijo Saya tegaskan ke pemain yang selama ini menjadi pemain pengganti untuk bisa tampil dari awal Mereka harus menunjukkan bahwa mereka pantas bermain Ungkapnya jadi menurut saya ini satu kesempatan bagus untuk bisa tampil Pemain-pemain yang selama ini sebagai pemain pengganti menjadi starter Soal siapa pemain yang bakal dipercaya Aji Santoso saat melawan Persija Dia belum menghubungkannya Aji Santoso menjelaskan setelah laga melawan PSIS Semarang tidak ada kendala serius yang dialami pemain Bahkan kata Aji semua pemain Persebaya pada dasarnya siap untuk diturunkan pada saat melawan Persija Jakarta nanti Hanya saja latihannya tidak terlalu berat untuk pemain yang menjadi starter Singkat pelatih asalkan juruhan ini Sebagaimana diketahui Aji Santoso memang cukup sering memberikan kesempatan starter kepada pemain mudanya Salah satu buktinya adalah brilian Aldama yang sukses mencetak satu gol pada saat laga melawan PSIS Semarang